Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dengan channel resep abi Kali ini saya akan membuat susu kurma minuman sehat penambah imun Mau tahu cara buatnya? Tonton aja videonya sampai selesai Sebelum kita simak cara membuatnya Pastikan anda klik tombol subscribe Tekan loncengnya, like dan share ke teman-teman dan media sosial kalian Untuk cara membuatnya Pertama-tama kita siapkan 200 gram kurma Untuk kurmanya saya gunakan kurma jenis sukari Seperti ini ya Kemudian kita keluarkan biji kurmanya Lalu kita tempatkan daging kurmanya di wadah terpisah Boleh menggunakan kurma jenis lainnya Lakukan hingga selesai Setelah selesai Kurmanya dibuang bijinya Kemudian kita masukkan air matang Boleh air hangat gak apa-apa ya Secukupnya sampai kurmanya terendam Lalu kita tutup rapat Dan diamkan selama 5 menit Setelah 5 menit Kita buka Kita buka Kemudian kita saring Kita pisahkan Antara air dengan daging kurmanya Air rendaman dari kurma ini Yang dinamakan nabes ini Jangan digunakan untuk mencampur susu ya Karena dilarang Ini dalil pelarangannya Lalu kita sisihkan daging kurmanya Selanjutnya kita siapkan blender Kemudian kita masukkan daging kurmanya Lalu kita masukkan Madu 5 sendok makan Kemudian kita masukkan Susu UHT 1 liter Tapi kita masukkan 500 ml terlebih dahulu Separuhnya terlebih dahulu ya Kita tutup Blendernya Atau cupernya Lalu kita blender Sampai halus Setelah di blender halus Kita matikan Supernya Kita buka ya Penutupnya Kemudian Kita masukkan kembali Susu Sisanya ya 500 ml lagi Kita masukkan Jadi susunya itu 1 liter penuh Selanjutnya Selanjutnya akan kita blender lagi Supaya sisa susu yang tadi dimasukkan terakhir Bisa tercampur rata dengan kurmanya Kita blender Kita blender Setelah susu dan kurmanya tertampur rata Kita buka ya Mesin blendernya Kemudian ini kita sisikan terlebih dahulu Selanjutnya Selanjutnya kita siapkan wadah Lalu kita saring Susu kurma tadi yang sudah di blender Supaya tidak ada ampasnya ya Karena kulit-kulit dari kurmanya itu Yang dinamakan kismir itu Agak Ini ya Agak kasar ya Jadi kita saring Supaya menghasilkan Susu kurma yang lembut Kita aduk-aduk Seperti ini Kita masukkan lagi Sisa susunya tadi Soalnya tadi Tidak tersaring semua ya Setelah selesai disaring Selanjutnya kita aduk ya Kita sisikan terlebih dahulu Kemudian Kita masukkan ke dalam gelas ukur Yang Depannya ada corong yang seperti ini ya Biar nanti pada saat memasukkannya itu Tidak beleberan Kita masukkan secukupnya terlebih dahulu Kemudian kita siapkan Botol plastik seperti ini Ukuran 250 ml Dan 350 ml Kita siapkan corongnya Kita siapkan corongnya Lalu kita masukkan Untuk satu resep ini Menjadi 4 botol ya 2 botol ukuran 250 ml Dan 2 botol ukuran 350 ml Jika ingin dijual Bisa dihitung Harga kurmanya Tergantung dari jenis kurmanya Dan susunya juga ya Tergantung dari Merak susunya Selanjutnya kita tutup Nah kita putar Sampai tutupnya itu berbunyi Krek Seperti itu ya Sudah tersegel berarti Nah seperti ini pemirsa ya Kita tutup semua Untuk botolnya Bisa dibeli di online Ada Kemudian untuk mempercantik Saya gunakan sticker Boleh menggunakan sticker Merak susu kurmanya langsung Baik itu transparan Ataupun seperti ini Nah seperti ini pemirsa ya Cantik kalau sudah diberi logo sticker Seperti ini Alhamdulillah Akhirnya selesai Tutorial cara pembuatan Susu kurma Terima kasih pemirsa Sudah menonton video saya ini Silahkan klik subscribe Like Share Dan komennya Dan terima kasih atas dukungannya Mohon maaf Jika masih ada kekurangan Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh